Ayub kehilangan kekayaan dan anak-anaknya Ayub 1 ayat 13-22 Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata Sedang lembus sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya Datanglah orang-orang sheba menyerang dan merampasnya Serta memukul penjaganya dengan mata pedang Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan Sementara orang itu berbicara Datanglah orang lain dan berkata Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan Sementara orang itu berbicara Datanglah orang lain dan berkata Orang-orang kastil membentuk tiga pasukan Lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan Sementara orang itu berbicara Datanglah orang lain dan berkata Anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun Rumah itu dilandanya pada empat penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan Maka berdirilah Ayub Lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya Kemudian sujudlah ia dan menyembah Katanya Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut Terima kasih telah menonton